Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu. Dari kota Daeng, kota Makassar, kembali saya menjumpai saudara-saudari sekalian lewat renungan harian dari Paroke Santopetus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Baik, Engkau menghendaki suaramu terdengar dan kebaikanmu disaksikan orang. Dalam diri manusia penuh cinta kasih, yang tak akan mematakan gelagah terkulai, dan tak akan memadamkan sumbu berkedip-kedip. Semoga dia menjadi lambang pengharapan dan kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, gini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Matius, fasal 12, ayat 14 sampai 21. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, ia melarang mereka mempertahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah sampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurakan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbanta, dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terpulai, tidak akan diputuskannya. Dan sembuh yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Gereja merupakan persekutuan umat yang mendasarkan imannya pada Yesus Kristus. Sejak awal, Gereja mengimani bahwa Yesus merupakan pribadi yang padanya roh Allah bersemayam. Yang padanya Allah berkenan. Sehingga hukum dan ketetapan Allah akan diwartakan ke segala bangsa. Hari ini, kita menyaksikan kebedaran iman ini. Melalui bacaan-bacaan yang dipendengarkan oleh Gereja pada hari ini. Secara khusus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Menggambarkan dengan jelas apa yang baru saja saya katakan. Gereja berusaha membuat dunia tetap berada dalam koridor Allah. Begitu banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh Gereja dari zaman ke zaman. Tidak sedikit usaha untuk melumpuhkan dan menumpulkan daya pewartaan Gereja. Namun, keyakinan bahwa Allah menaruh rohnya sendiri di dalam Gereja lebih besar dibandingkan dengan kecemasan dan ketakutan terhadap tantangan dan hambatan itu. Para saudara dan saudari yang tukang cintai. Kita pun merupakan bagian dari Gereja Kristus. Kehadiran kita yang tak perorangan pun berkomunitas. Merupakan kehadiran yang mengandung roh Allah. Identitas ini harus kita pertanggungjawabkan semaksimal mungkin. Kehadiran kita mestinya menjadi kehadiran yang bernuansa pewartaan. Kehadiran kita mestinya menjadi kehadiran yang mencerahkan. Yang memberi penegukan bagi mereka yang patah semangat. Yang melahirkan solusi bagi mereka yang tengah kebingungan. Yang menunjukkan arah kebenaran bagi mereka yang tengah terjebak dalam kesesakan. Kehadiran kita mestinya menjadi kehadiran yang membuat semakin banyak orang mengarahkan pandangannya kepada kebenaran pada Allah sendiri. Semangat hidup seperti inilah yang dikendaki oleh Yesus. Pun juga sebagai wujud konkret kesatuan diri kita dengan sang hamba Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Orang-orang farisi tidak senang dengan perilaku Yesus terhadap hukum. Mereka ingin menyingkirkan Yesus dari kehidupan. Yesus menjadi sandungan bagi mereka. Oleh karena itu Yesus menghindar dan meneruskan perjuangannya dalam kesederhanaan dan pelayanan tersembunyi. Pelayanan kasih memang bisa juga tidak menonjol tanpa memperlihatkan kemikahan dan kekuatan. Kasih mendidik pelan-pelan tetapi pasti. Tersembunyi tetapi berarti. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Yesus memberi teladan hidup sebagai hamba yang sejati. Hamba itu melaksanakan pertusannya dalam kelembutan. Pelayanannya tertuju kepada semua orang berkat karya roh yang mendorong hatinya. Ia tidak akan berteriak. Tidak menggunakan kekirasan. Bahkan bulu yang patah tidak akan diputuskannya. Dan nyala lampu yang berkedip tidak dipadamkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang. Kita diajak untuk terus belajar dan belajar terus menerus. Dan memberi contoh teladan hamba Tuhan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita terus belajar berguru pada hamba Tuhan yang sangat sederhana itu. Dan jadikanlah dia sebagai sumber teladan kekuatan dan inspirasi dalam menjalani seluruh hidup dan panggilan sebagai murid-muridnya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!